Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Saya akan menjawab tema dari Pak Guntur ya Pak Guntur, Stefanus Guntur ya Ini orang teritunggal udah pasti Dia pertanyaannya begini, Pak Pendeta Apakah kalau percaya Allah Tunggal Dijamin surga? Nah itu dia ya saudara ya Jawabannya tidak, Pak Loh kok tidak, Pak? Iya, percaya Allah Tunggal saja Belum tentu dijamin surga Apalagi percaya Tritunggal, Pak Tepuk jidat deh Gimana Pak Pendeta tadi? Percaya Allah Tunggal saja Belum tentu masuk surga Apalagi percaya Tritunggal Sudah-sudah Anda tahu Allah Tunggal Apakah kalau percaya Allah Tunggal itu pasti dijamin surga? Jawabannya tidak, Pak Loh kok bisa, Pak? Ya itu dia Apalagi Tritunggal, Pak Satu-satunya di dunia ini yang percaya Allah itu tiga Cuma Nasrani loh Ayo Ada di keyakinan lain Dewa banyak Dewanya banyak Tetapi Allah Malah Malah Kadang dia tidak Tidak menyebut Allah ya Tetapi Dewa Satu-satunya keyakinan dunia Yang Allahnya ada tiga Yaitu Allah Bapak Allah Anak Allah Roh Kudus Ya cuma Nasrani Kalau Kristen enggak Kristen Allahnya enggak tiga Pak Guntur Saya jawab begini ya Jadi Yang percaya Allah Tunggal Belum tentu masuk surga Ada berapa banyak di dunia ini Keyakinan atau agama Yang percaya Allah yang Tunggal Oh ada banyak, Pak Tapi masalahnya ini, Pak Saya kasih tahu ya Mereka memang percaya Allah Tunggal Satu Tapi Ziat Atau pribadi Ya Allah yang satu Ziat Atau pribadi Kalau Ziat Atau pribadi Otomatis Dibatasi Ruang Dan waktu Perhatikan baik-baik, Pak Kalau Allah itu Ziat Atau pribadi Meskipun itu satu Ya loh Pasti Dibatasi Ruang Dan waktu Ayo Ya Itu Allah satu pribadi, Pak Apalagi tiga pribadi, Pak Ya Ya Teri Tunggal itu kan Allahnya tiga pribadi Ini Allah yang Tunggal saja, Pak Tetapi dia itu Allahnya Ziat Atau pribadi Maka pasti Dibatasi Dibatasi Ruang Dan waktu Ya Terus yang kedua Allah yang dibatasi Ruang dan waktu Yang Yat Atau pribadi Mustahil Ada di surga Ya Itu pasti ada di bumi Lalu Kalau orang sujud Menyembah kepada Allah Harus menghadap Tempatnya Allah yang Yat itu Allah yang pribadi itu Di dalam Itu disebut sebagai Qiblat Ya Di Alkitab ada itu Daniel 6 ayat 10 Itu Qiblat itu ke Yerusalem Ya Daniel 6 ayat 10 Ya Contoh Allah yang satu Tapi Zat Itu siapa, Pak Contohnya Nebukarnisar Itu berapa ya Daniel 3 ayat Berapa ya Mungkin ayat 6 Begitu coba Dicek aja di Daniel Pasal 3 Kemudian Dagon Dagon itu juga Allah Yat Satu, Pak Satu Tapi Yat Tapi Yat Dimana ya Nebukarnisar ya Nebukarnisar mungkin Ada di Hakim-hakim ya Hakim-hakim berapa ya Ada di Hakim-hakim lah Ya Sekurang apalah Hakim-hakim Dicek aja Disitu ada Dagon ya Ayatnya Ayat Ayat awal Ayat pertama Gak tuh Hakim-hakim berapa itu Ayat pertama itu Ya Itu tentang Dagon ya Terus Nebukarnisar Contoh lain misalnya Firaun Firaun itu juga Allah Bentuknya apa Pak Bentuknya patung Sesuatu Kan pribadi Pak Ya Ya Itu yang kedua Jadi dia Tidak mungkin ada di surga Tidak mungkin Allah yang pribadi ini Ada di surga Tidak mungkin Tidak mungkin Di surga itu Tidak mungkin ada Allah yang pribadi Atau yang Zat Tidak mungkin Kemudian yang ketiga Yang paling penting Karena Dibatasi ruang Dan waktu Otomatis Tidak Maha kuasa Otomatis Tidak bisa Jamin surga Nah Karena Tidak Maha kuasa Perlu Dibela Ya Oh iya Pak Ada Pak Ya Allah yang Dibela Ada Tidak Maha kuasa Tidak Tidak Maha kuasa Tidak bisa Jamin surga Tidak bisa Contohnya siapa Bapak Bapak yang Diakini Tritunggal Bisa jamin surga Gak Bapak Iya Pak Gak bisa Ya Pak Ya Bapak Gak bisa Anda biar sampai Nungging Nungging Juga Nyungsep Nyungsep Juga tidak Akan bisa Bapak bisa Jamin surga Tidak bisa Anda kan Menyembah Bapak Yang Anda bilang Pribadi Pribadi Di surga Alah Pribadi Masuk Pribadi Di surga Ya itulah Ngawurnya Tritunggal Di situ Ngawur Ya Bahkan saya Bahkan Koyowong Rawaras Masuk Alah Pribadi Ada di surga Kalau Pribadi Tidak Mungkin Di surga Pribadi Itu Zat Tidak Maha Hadir Nah Bener ya Pak Kalau Pribadi Tidak Mungkin Maha Hadir Tidak Mungkin Dan Tidak Bisa Jamin Surga Tidak Maha Kuasa Tapi Diklaim Maha Kuasa Allah Bapak Maha Kuasa Klim Kliman Doang Ngawur Doang Mana Ada Allah Bapak Maha Kuasa Bapak Maha Kuasa Tidak Pernah Ada di Alkitab Bapak Kalik Langit Dan Bumi Tidak Ada Bapak Kalik Langit Dan Bumi Tidak Ada Jadi Allah Yang Yat Allah Yang Pribadi Walaupun Satu Tidak Bisa Jamin Surga Apalagi Tiga Wah Mak Jeleb Pak Nancep Nancep Langsung Nungging Nungging Jedotin Jedat Ketembok Itu Allah Yang Tunggal Mereka Mengklaim Allah Yang Tunggal Tapi Tidak Bisa Jamin Surga Dan Apakah Apakah Ada Allah Tunggal Yang Bisa Jamin Surga Ada Siapa Yesus Kristus Mari Kita Lihat Yesus Kristus Itu Allah Yang Tunggal Ya Allah Esa Esa Itu Pasti Satu Allah Esa Dimana Di Markus 12 29 Demikian Di Perjanjian Lama Juga Ulangan Nama Tempat Esa Tidak Teritunggal Tidak Ada Allah Teritunggal Allah Itu Esa Esa Itu Pasti Satu Bukan Kesatuan Ya Allah Esa Itu Pasti Satu Galatia 3 Ayat 20 Roma 10 Ayat 12 Ya Allah Esa Ini Pasti Roh Bukan Pribadi Yohanes 4 Ayat 24 Dan Pasti Mahah Hadir Tidak Dibatasi Ruang Dan Waktu Ibrani 4 Ayat 13 Siapa Dia Yesus Kristus Saya ulang Bedanya Yesus Kristus Dengan Allah Teritunggal Maupun Allah Lain Yang Ngaku Tunggal Tetapi Pribadi Atau Zat Adalah Yesus Kristus Ini Tidak Dibatasi Ruang Dan Waktu Dia Adalah Roh Ya Dan Dia Adalah Satu Bukan Kesatuan Wah Pak Mahah Hadir Jadi Bisa Hadir Dimana Saja Bisa Dalam Bentuk Apa Saja Bisa Pada Pada Detik Yang Sama Hadir Dimana Saja Dalam Bentuk Apa Saja Dalam Jumlah Berapa Saja Wahyu 5 Ayat 6 Itu 7 7 Allah Dalam 7 Kemana Ke Jemaat Jemaat Ya Di Matius 3 Ayat 17 Ada Bapak Eh kok Ada Bapak Ada Allah Bapak Di surga Allah Bapak Adalah Roh Kudus Kemudian Ada Seperti Burung Merpati Dan Ada Yesus Di Yesus Juga Ada Roh Kudus Burung Merpati Juga Roh Kudus Suara Dari Surga Juga Roh Kudus Ya Itu Bukan Bapak Pak Ya Bukan Itu Suara Roh Kudus Bapak Tidak Bisa Ngomong Majlep Anda Yang Meyakini Bapak Bisa Bicara Bapak Bisa Berfirman Itu Sama Saja Sama Saja Ura Waras Yohanes 5 Ayat 37 Bapak Tidak Pernah Bisa Memperdengarkan Suaranya Itu Allah Yang Mahadir Satu Roh Pasti Esa Namanya Yesus Kristus 1 Timotius 2 Ayat 5 Lalu Sudah Pasti Bisa Jamin Surga Sebab Maha Kuasa Wahyu 1 Ayat 8 Yesus Kristus Itu Maha Kuasa Dan Dia Bisa Jamin Surga Markus 16 Ayat 16 Siapa Percaya Dan Dibaptis Diselamatkan Itu Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Orang Bisa Selamat Selain Dalam Nama Yesus Kisah 4 Ayat 12 Gak Ada Itu Yang Percaya Bapak Masuk Surga Gak Gak Ada Itu Ngarang Itu Pendeta Ngarang Yang Bila Percaya Bapak Bisa Masuk Surga Ngarang Gak Pake Ayat Masuk Surga Percaya Pada Yesus Yesus Sebagai Allah Apakah Yesus Itu Allah Pak Betul Wahyu 21 Ayat 7 Apakah Yesus Maha Kuasa Betul Wahyu 1 Ayat 8 Apakah Yesus Itu Yang Duduk Di Tata Surga Dan Satu Satunya Betul Wahyu 4 Ayat 2 Seorang Gak 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 Dan Satu Satunya Wahyu 6 Ayat 10 Yudah 1 Ayat 4 Ya Clear Jadi Ya Percaya Allah Yang Tunggal Saja Belum Tentu Masuk Surga Tetapi Kalau Percaya Allah Esa Nah Dijamin Surga Siapa Allah Esa Yesus Kristus Ya 1 Timotius 2 Ayat 5 Jadi Jangan Ngarang Allah Esa Kok Teritunggal Terus Bapak Gak Ada Itu Ya Pak Guntur Ya Di Stephen Guntur Ya Saya sudah Jawab Dengan Padat Singkat Dan Clear Pak Ya Tidak Semua Yang Yang Percaya Allah Yang Tunggal Itu Masuk Surga Dan Dijamin Surga Tidak Pak Ya Hanya Yang Percaya Allah Esa Sarat Esa Pasti Satu Pasti Roh Pasti Mahahadir Tidak Dibatasi Ruang Dan Waktu Mahakuasa Tidak Perlu Dibela Dan Bisa Jamin Surga Siapakah Dia Yesus Kristus Bagaimana Kalau Bapak Bapak Tidak Bisa Jamin Surga Bapak Bukan Allah Tidak Ada Sekarang Di surga Ada Bapak Tidak Ada Di surga Di surga Yang Ada Sekarang Yesus Kristus Sebagai Allah Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Alam Menyekut Sekolah Alkitab Supaya Anda Paham Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tantian Tabibes Haleluya Amin